Halo guys welcome to my channel kali ini aja saya mau sharing ini bagus banget ya Socket tester jadi ini aras yang berguna buat kita untuk mengukur berapa besar grounding di rumah kita ya bagi anda yang suka menggunakan barang-barang sensitif terhadap listrik barang-barang komputer ya jadi anda memerlukan alat ini ya karena kalau kita grounding kita terlalu gede untuk terutama perusahaan-perusahaan ya dia bisa merusak alat kita ya terutama alat kita yang sensitif yang menggunakan computerize ya jadi ini sangat membantu kita ya Oke kita akan coba mengambuxin kita akan melihat ini Socket tester bagus banget ya saya suka banget alat-alat ini karena sangat bisa membantu DJ bisa beritapang kita apakah kita mengenai listrik kita lain netral dan grounding nya jadi ini untuk mengukur listrik langsung dari colokannya ya ini dia Socket tester ya Oke ini soketnya dia soket testernya dia ini di sini ada untuk powernya dan di sini untuk RCD test jadi kalau kita pencet ini MCB-nya akan jebret ya MCB-nya akan turun untuk mengetes ya mengetes shotnya di bagian belakangnya ini di soketnya masih soketnya yang made in China ya jadi kita perlu adapter lagi namanya ini adapternya ya kita perlu adapter ini jadi ini grounding netral dan lain ya oke kita sekarang kita celok listrik ya kita celok listrik nah disini dia muncul nih listriknya kita ini lain netralnya ini dia 222 volt dan ini dia groundingnya ini 0,37 volt 3,6 volt ya sebaiknya grounding itu di bawah 1 volt ya kalau ini 3,8 ini karena ini grounding yang di rumah ya kalau grounding yang di gedung-gedung biasanya bagus banget ya Hai bagus banget gedung-gedung punya ini di rumah jadi groundingnya ini 3,6 volt masih oke lah karena saya disini menggunakan alat-alatnya nggak ada sensitif ya ini sekarang kita kembali ya ini ke arahnya ke sini ya kita kembali dia nah ini dia nih ini udah oke groundingnya ini nih oke kita coba lagi ya nah ini kita lihat ya kalau ini artinya ini dia 220 volt listriknya ininya groundingnya itu dia 23 volt 3 volt itu artinya kita harus grounding yang bagus itu di bawah 1 volt ya jadi ini juga ini nggak bener nih incorrect dia incorrect artinya lain sama netralnya itu terbalik ya untuk bagusnya itu dia harus disini terusnya correct nih disini munculnya incorrect nih ya artinya netral lain sama netralnya ini kebalik nih disini harusnya lain disini netral ya oke kita akan coba balik nah ini baru bener nih jadi dia lain netral grounding jadi ini disini listriknya ini terbalik nih jadi listriknya harus dibalik baru bener posisinya dia ya jadi listriknya ini sekarang correct groundingnya bagus disini lain netral ya lain netralnya udah oke disini cuma yang jeleknya ini dia 4,2 volt ya jika anda menggunakan barang-barang sensitif alaran elektronik sensitif sebaiknya tegangan untuk groundingnya itu di bawah 1 volt ya itu yang idealnya yang bagusnya dan disini 23 volt nih ya 23 volt disini correct ini bagus banget nih jadi kalau anda mau tes MCB nya tinggal pencet ini aja nih RC terbalik lagi dia kalau listriknya salah dia tulisannya jelek tuh incorrect ya artinya lainnya terbalik karena orang kadang-kadang kalau pasangan listrik itu bisa terbalik-balik ya cuma ini dia tulisannya incorrect nih jadi lainnya ini salah nih harusnya lainnya disini lain sebelah kiri netral dan grounding disini kebalik nih jadi disini munculnya incorrect nah ini correct ya disini lain netral grounding ini 4,1 volt ini tinggi banget ya bisa merusak jadi alat ini sangat bagus simple tinggal plug and play aja plug and play langsung kita bisa tahu berapa groundingnya berapa tegangan grounding terhadap line dan berapa tegangannya kita lain netralnya oke ini muncul correct sama incorrect jadi ini sangat memudahkan kita untuk mengecek listrik kita gak perlu lagi pakai tester lagi kita gak perlu pakai tester pakai ini aja deh bagus banget oke guys demikian video dari kami Ronatech mengenai soket tester semoga informasi bermanfaat dan berguruan Anda semuanya jika dalam video ini please like dan komen jika Anda ingin tanya seputar soket tester itu oke sampai ketemu lagi di channel kami sampai ketemu guys selamat menikmati Terima kasih telah menonton